Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293. Berkat kerjasama antara Diyawijaya dengan Aryawiraraja, pada tahun 1295, Diyawijaya yang membagi dua wilayah Majapahit demi menepati janjinya semasa perjuangan. Majapahit Barat dikuasai oleh Diyawijaya. Sementara itu Majapahit Timur diserahkan kepada Aryawiraraja dengan ibu kota kerajaannya di Lumajang. Pada tahun 1316, Diyawijaya yang merupakan putra Diyawijaya berhasil menumpas pemberontakan Mpunami di Lumajang. Sesudah peristiwa itu, Majapahit Timur kembali bersatu dengan Majapahit Barat. Berdasarkan serat Pararaton, muncullah Gunung Baru pada tahun 1376. Peristiwa ini ditaksirkan sebagai munculnya kerajaan baru. Kebenaran pendapat Pararaton ini dikubukan kronik Cina dari dinasti Mi, yang menyebutkan bahwa terdapat dua kerajaan merdeka di Jawa pada tahun 1377. Kerajaan Barat dipimpin oleh Hayam Buruk dan Kerajaan Timur dipimpin oleh Breuangker atau Wijaya Rajasa. Diketahui bahwa Wijaya Rajasa merupakan suami Raja Dewi atau Bredaha. Seorang yang disebut dalam serat Pararaton yang menyandang gelar Bahtara Parameswara Ringpah Motan. Sesudah membangun istana di Majapahit Timur, Raja Dewi memiliki putra angkat bernama Breuwira Bumi. Breuwira Bumi sendiri merupakan putra Hayam Buruk yang lahir dari Selir. Setelah dewasa, Breuwira Bumi menikah dengan Breuwira Bumi. Yang merupakan putri Breuwira Bumi menikah dengan Breuwira Bumi. Yang merupakan putri Breuwira Bumi menikah dengan Breuwira Bumi. Adik Hayam Buruk. Menurut Kakawit, Nagara Kertagama, istri Breuwira Bumi adalah Nagara Wardani, putri Breuwira Bumi alias Indu Dewi. Indu Dewi sendiri adalah putri Raja Dewi dan Wijaya Rajasa. Berita dalam Kakawit, Nagara Kertagama tersebut lebih dapat dipercaya daripada Serat Pararaton. Karena penulis Kakawit, Nagara Kertagama, ketika Breuwira Bumi masih hidup. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Breuwira Bumi lahir dari Selir Hayam Buruk dan menjadi anak angkat Raja Dewi atau bibi Hayam Buruk dan dinikahkan dengan Nagara Wardani atau cucu Raja Dewi. Semasa pemerintahan Hayam Buruk dan Wijaya Rajasa, hubungan antara Majapahit Barat dan Majapahit Timur masih diwarnai rasa segan. Hal ini dikarenakan Wijaya Rajasa yang menguasai Majapahit Barat masih merupakan Mertua Hayam Buruk yang berkuasa di Majapahit Timur. Sepeninggal Wijaya Rajasa pada tahun 1398, Tahta Kekuasaan Majapahit Timur diduduki oleh cucunya yaitu Breuwira Bumi. Sementara sepeninggal Hayam Buruk pada tahun 1389, Tahta Kekuasaan Majapahit Barat diduduki oleh Wikrama Wardana. Ketika Indu Dewi meninggal dunia, Breuwira Bumi mengangkat Nagara Wardani sebagai Breuwira Bumi yang bergelar Breuwira Bumi Breuwira Bumi Sang Halemu. Sementara itu, Wikrama Wardana juga mengangkat Kusuma Wardani sebagai Breuwira Bumi bergelar Breuwira Bumi Sang Hayu. Dari sinilah kemudian timbul perang dingin antara Wikrama Wardana dan Breuwira Bumi. Perang Paragrek Perang Paragrek adalah perang setahap demi setahap dalam tempoh yang lambat. Pihak yang menang dalam perang Paragrek pun siling berganti. Kadang bertempuran dimenangkan oleh pihak Wikrama Wardana Majapahit Barat dan kadang dimenangkan oleh pihak Breuwira Bumi Majapahit Timur. Pada tahun 1406, Pasukan Majapahit Barat yang dipimpin oleh Breuwira Bumi atau Putra Wikrama Wardana menyerbu kuku Breuwira Bumi. Dari penyerbuan Breuwira Bumi mengakibatkan pihak Breuwira Bumi menderita kekalahan. Breuwira Bumi melarikan diri dengan menggunakan perahu pada malam hari. Sesudah tertangkap Breuwira Bumi dibunuh dengan dipenggal kepalanya oleh Raden Geja atau Bahra Narapati yang menjabat sebagai Ratu Angabaya. Kepala Breuwira Bumi diserahkan kepada Wikrama Wardana oleh Raden Geja. Jenazah Breuwira Bumi kemudian dicantikan dengan nama Girisapura. Pasca Perang Paragrek Wikrama Wardana memboyong Bredaha yang merupakan Putri Breuwira Bumi untuk dijadikan istri menggantikan Kusuma Wardani yang meninggal pada tahun 1440. dari perkawinan tersebut lahirlah Sri Suhita yang telah naik tahta pada tahun 1427. Semasa menjabat sebagai raja Sri Suhita membalas dendam kepada Raden Geja yang telah membunuh kakaknya Breuwira Bumi melalui hukuman pacung pada tahun 1433. Dalam Serat Kanda Perang Paragrek tersebut diidentikan dengan perang antara Kubu Ratu Kencana Umum dari Kerajaan Majapahit dan Kubu Uru Bisma Menak Cingga dari Kadipaten Belambangan Karena tidak mampu menaklukkan Uru Bisma yang Sakti Madraguna Ratu Kencana Umum mengutus Raden Damarulan untuk menumpas pemberontakan Adipati Belambangan Sesudah dapat pemenggal kepala Minak Cingga dengan sebilak pedang Raden Damarulan diangkat sebagai suami Ratu Kencana Umum dan sebagai Raja Majapahit Kelap dari perkawinan mereka akan melahirkan Prabu Brawijaya Pasca kekalahan Prewira Bumi dalam Perang Paragrek Majapahit Timur kembali bersatu dengan Majapahit Barat dibawa kekuasaan Wikram Mardana Akan tetapi semasa pemberitahan Wikram Mardana banyak daerah bawahan Majapahit yang melepaskan diri Pada tahun 1405 Daerah Kalimantan Barat direbut oleh Kerajaan Cina Kerajaan Palembang Kerajaan Malayu dan Kerajaan Malaka yang tumbuh sebagai bandar perdagangan kemudian berdaulat dan berdeka dari Majapahit Demikian Pula Brunei yang terletak di sebelah utara Pulau Kalimantan itu turut melepaskan diri Selain menanggung kerugian atas terlepasnya beberapa daerah kekuasaan Majapahit Wikram Mardana juga berhutang ganti rugi kepada dinasti Ming penguasa Cina Pihak Cina mengetahui bahwa di Jawa ada dua yaitu Majapahit Barat dan Majapahit Timur Oleh karena itu Laksamana Cheng Ho segera dikirim sebagai duta besar untuk mengunjungi kedua kerajaan itu Pada saat kematian berwira bumi Rombongan Cheng Ho sedang berada di Majapahit Timur Sebanyak 170 orang Cina ikut menjadi korban dalam peristiwa Perang Paragrek Atas insiden tersebut Wikrama Wardana didenda ganti rugi oleh dinasti Ming sebanyak 60.000 tahil Sampai tahun 1408 Wikrama Wardana baru dapat mengangsur sebanyak 10.000 tahil karena kasihan kepada Wikrama Wardana Kaisar Yumlo membebaskan denda itu Peristiwa ini dicatat oleh Sekretaris Cheng Ho dalam bukunya yang bertajuk Yingya Seng Lan Sampai tahun 1960 Berkembanglah seni pertunjukan Damar Wulan di Banyuwangi Seni pertunjukan tersebut menggunakan kostum dan gambelan Bali Oleh karena itu seni pertunjukan tersebut sering disebut dengan Janger Cerita dalam seni Janger mengenai Minak Jingga Raja Belambangan yang memiliki cacat fisik pincang kakinya matanya buta suaranya cadel dan parau serta memiliki karakter angku culas dan tidak tahu diri itu bermaksud menyunting ratu majapahit bernama Kencana Wungu Versi lain menggambarkan bahwa Minak Jingga adalah Raja para raksaksa Untuk menjatuhkan hukuman kepada Minak Jingga yang tidak tahu diri itu Ratu Kencana Wungu mengirim Senopati perang yang gagah perkasa berwajah tampan bernama Damar Wulan Dalam perang tanding Damar Wulan berhasil membunuh Minak Jingga dengan memenggal kepalanya untuk dipersembahkan kepada Ratu Kencana Wungu Dari pengabdianya tersebut Damar Wulan yang kemudian menikahi mantan istri Minak Jingga itu menjadi suami Ratu Kencana Wungu Demikianlah cerita dalam seni janger yang pernah populer di Banyuwangi pada tahun 1960 Jika ditilik dari ceritanya yang menggambarkan keburukan Raja Belambangan Maka Maka menjadi pertanyaan mengapa cerita itu bisa populer di Banyuwangi Sebab biasanya tidak ada masyarakat yang dapat menerima jika pahlawannya digambarkan sebagai pecunda dan rekayasa yang sistematis untuk memperlemah keberadaan masyarakat Belambangan dan menghampus ingatan orang Belambangan terhadap sejarah masa silamnya Melalui penggambaran tersebut maka dicapai dua sasaran yaitu pertama penguasa ingin mengesankan kepada rakyat Belambangan bahwa bupati yang diangkat oleh Belanda adalah pembebasan Raja berwatak sulas dan tidak tahu diri kedua penggunaan kostum dan gambelan Bali mengesankan bahwa cerita itu berasal dari Bali lebih tidak masuk akan lagi babat Belambangan yang ditulis oleh penulis Bali abad ke-19 dan babat Tanah Jawa perebutan Hagemoni Belambangan 2012 menyebutkan bahwa minat jingga adalah anjing hadiah Brawijaya yang dipungut oleh ajar Gunturgeni karena menginginkan kehadiran seorang putra maka ajar Gunturgeni bertapa dan merubah namanya menjadi ajar pamengger berkat permintaan yang kuat dalam bertapa maka anjingnya berubah menjadi manusia namun wajahnya tetap menyerupai anjing cerita ini diabadikan dalam wayang kucil Wangku Negaran dalam buku perebutan Hagemoni Belambangan 2012 Padahal cerita Damarulan tidak dikenal di Bali namun di pesisir Jawa dan Sumatera yang mendapatkan tempat pada abad ke-16 dan ke-17 dari kisah di awal maka dapat ditebak maksud penguasa anteng Belanda untuk mengadu domba orang Belambangan dengan orang Bali 20 tahun sejak berakhirnya Perang Parangrek atau tepatnya pada tahun 1426 Majapahit dilanda bencana kelabaran sebagaimana Perang Parangrek bencana kelabaran pun telah menelan korban nyawa rakyat Majapahit terdapat dugaan bahwa bencana kelabaran tersebut yang menyebabkan Kaisar Junglo untuk membebaskan hutang Vikrama Wardana kepada dinasti Ming akibat bencana kelabaran yang melanda Majapahit tersebut tidak hanya membawa korban rakyat kecil tetapi juga anggota keluarga istana mereka yang ikut menjadi korban dari bencana tersebut antara lain Bretumapel Bretumapel yang meninggal pada tahun 1427 dicantikan di Lokerep dengan nama Asmara Sabah pada tahun 1427 Vikrama Wardana atau Brahyang Visesa Aji Vikrama tutup usia sejak kebangkatan Vikrama Wardana yang arwahnya dicantikan dibau Yalangu dengan nama Visesa Pura maka takhta kekuasaan Majapahit kemudian dikuasai oleh putrinya yaitu Sri Suhita Raja Majapahit ke-6 atau Raja Wanita Majapahit Sesudah Teribuwana Wijaya Tunggadewi Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.